Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Sekarang ketemu lagi sama saya di Melvina Channel Selain ini saya akan melanjutkan pelajaran tentang stenografi Kemarin sudah sampai huruf L dan NG Sekarang lanjut ke penulisan huruf R dan NG Kita langsung ke penulisan huruf R dan NG Huruf R Kiri-kirinya tinggi merupakan satu titik dengan bentuk bulat Arah penulisan dari bawah ke atas Atau ke kiri Seperti huruf L Kemudian huruf NG Kiri-kirinya sama seperti huruf R Hanya berbeda arah penulisan Yaitu dari atas ke bawah Atau ke kiri Sama dengan huruf NG Bagaimana penulisan huruf R? Huruf R Satu titik Dari bawah ke atas Kemudian huruf NG Dari atas ke bawah satu titik Mudah kan? Kemudian saya akan menghubungkan huruf R dan NG Dengan tujuh huruf sebelumnya Yang pertama Hubungan huruf vokal dengan huruf R dan NG Huruf R, N, dan G Dihubungkan dengan huruf vokal Pertama huruf A Contoh AR Kemudian huruf IR Kemudian huruf OR Kemudian huruf ER Dan huruf OR Langsung ke dua Yang pertama Yang B Hubungan huruf kaki runcing T, B, K Dengan huruf R dan NG Huruf TR Kemudian huruf PR Kemudian huruf PR Dan huruf KR Catatan di sini Jika huruf TPK Bertemu dengan huruf R dan NG Maka huruf R Turun seperempat normal Huruf R di kaki runcing ini Turun seperempat normal Paham ya Kemudian lanjut ke C Hubungan kaki kiri JCS Dengan huruf R dan NG Dengan R dan NG Pertama Saya ambil contoh Pada huruf J NG Kemudian huruf C NG Kemudian huruf Jangan lupa 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 Dan R Dan R Satu titik Nah Kemudian huruf NY dan NG Nah Gampang kan Cara penulisannya Nah 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 yang terakhir Nah yang terakhir Penulisan Huruf sesama R dan NG R dan NG Yang pertama Yang pertama Yang pertama huruf Yang pertama huruf R dengan R Dan NG Dan NG Dan NG R dengan R Dan NG Nah Kemudian Kemudian NG Dengan R dan NG Dengan NG Dengan R dan NG Penulisan huruf NG dan R Kemudian NG Kemudian NG Berbeda pada Berbeda pada tingginya L dan NG Tingginya Satu normal Sedangkan R dan NG Tingginya Satu titik Satu titik Ini huruf R Dan ini huruf NG Dan ini huruf NG Mengerti ya teman-teman Jika kurang mengerti yang huruf L dan NG Bisa Dilihat di video yang kemarin Ini sampai sini dulu Penjelasan tentang huruf R dan NG Selanjutnya Kita akan Mempelajari huruf KW Atau Q dengan NG Sampai disini dulu Terima kasih teman-teman Selamat menonton Jangan lupa Comment, Like dan Subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh